Beralih kemampuan lain, pemirsa dalam rangka meningkatkan pertahanan negara khususnya di wilayah maritim, Angkatan Udara Republik Indonesia dan Singapura menggelar latihan bersama. Dan latihan bersama ini rutin dilakukan setiap tahun terhitung sepanjang 2024 lah 25 kali latihan bersama. Peningkatan ketahanan negara terus dilakukan guna menghindari ancaman yang dapat membahayakan negara. Latihan bersama digelar Tetara Nasional Indonesia seperti yang dilakukan TNI AU dan Republik of Singapore Air Force. Menggelar latihan bersama dengan Sandi Air Maneuver Exercise Camar Indopura 28-24 di Wing Udara 7 Lanut Supadio Kupuraya. Komandan Skadron Udara 5 Letkol BNPD V Okta Viandra mengatakan latihan selain menjalin kerjasama bilateral, ini juga bertujuan untuk pengamanan maritim. Yang terutama kita adalah menjalin kerjasama bilateral antara kedua negara, yang latihan ini hampir setiap tahunnya kita laksanakan. Kebetulan pada tahun ini, ini merupakan latihan ke-25 yang kita laksanakan dengan negara Singapura. Latihan bersama ini rutin dilakukan setiap tahun antara Indonesia dan Singapura terhitung sepanjang 2024 telah 25 kali latihan bersama.